Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harusnya ada senang Tersiksa Nulisnya diamplot Mungkin tadinya untuk yudan Gak jadi Kampar Mungkin setelah kejadian ini Langsung si laki-laki itu Langsung latihan memanah Mungkin Siap memanah jarak jauh Bolehkah memohonkan Hukuman pada Allah Untuk mereka Wah gue tulisannya afan Dari tadi cari kertas Dapatnya amplop Wah Jam-jam Astag Ramadil Oh iya Tim surban Sambil muter ya Silahkan ya Sambil Perhatikan ya Kalimat Harusnya aku Yang disana Harusnya aku bukan dia Kalimat itu tadi mau saya bahas Kalimat yang banyak sekali Kalimat ini berbobot sekali Berbobot artinya Berat timbangannya itu berat Bukan kalimat yang ringan Ini kalimat yang berat Harusnya aku bukan dia Satu Kalimat itu menandakan Salah satu bentuk protes Dengan kebijaksanaan Allah Tandanya apa? Berarti dia menafikan Satu sifatullah Al-Hakim Allah itu maha bijaksana Sana Kalau dia sudah menepis Sifat Allah yang maha bijaksana Al-Hakim Itu tandanya Dia merasa Dia lebih bijaksana Daripada Allah Dengan mengatakan Kan harusnya aku Kok bukan Eh gimana? Harusnya aku Bukan dia kan gitu ya Harusnya aku Itu sama dengan Kalimat protes sama Allah Ya Allah Harusnya kan aku Bukan dia Sama saja menganggap Allah salah dalam berkeputusan Allah tidak bijak Dalam berkeputusan Itu sudah termasuk Bagian dari kafir Hati-hati Makanya Lagu ini Buat kafir Jangan sampai kita Nyanyi lagu ini Kecuali hafal tanpa sengaja Tadi itu Itu lain Rusak Ya hafal gak sengaja Bagaimana Tapi kan itu Bahan ceramah juga Nah Tapi saya ingin Menjelaskan tentang Apa Kata-kata kalimat ini Tidak boleh Mendengarkan itu Apalagi lagu itu Sambil nangis-nangis Dengerin Ya Allah Ini kok lagu gue banget Ya Allah Sama saja itu Tidak boleh Makanya Nabi SAW Bersabda apa Al-mu'minul Al-mu'minul Qawiyyu Khairun Wahabba Tak akan terjadi ini Dan tak akan terjadi itu Sama kayak kejadian Harusnya aku disana nih Coba dulu Sekiranya Saya dulu Maju duluan Coba sekiranya dulu Saya begini Begini Kalimat kata-kata Seandainya dulu Saya begini Tak akan terjadi Begini Maka itu kalimat Maka itu kalimat kufar Malalu kata Nabi Apa? Kata Nabi Kalau ditimpa Kesulitan Ucapkanlah Qadarullah Wa masya'at Fa'alah Qadarullah Wa masya'at Fa'alah Apa artinya Pak Ustaz? Qadarullah Ini semua terjadi Atas kehendak Allah Wa masya'at Dan kalau apa-apa itu Sudah Allah kehendaki Terjadi Wa fa'alah Maka Allah pasti Akan menjadikan itu Terjadi Pasti akan Allah kerjakan Maka kalau ketimbang Kesulitan begitu Jangan ucapkan Yang lain-lain Ucapkan Qadarullah Wa masya'at Fa'alah Jangan ucapkan Oh jikur Jangan sampai Iya Jangan sampai Keluar kata-kata Kayak gitu Jikur, 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 jikur Itu kan minuman Pak Ustaz Kan saya gak niat Ngomong jorok Pak Ustaz Memang itu nama minuman Mbak Jikur kan minuman Tapi kalau Keluarnya di saat Gak ada minumannya Keluarnya kok Pas keluarnya yang keluar Adalah kesulitan Itu sudah bukan minuman lagi Itu pasti Pelesetan dari Ya itulah Nah uzubillah Jangan sampai Maka pesan Nabi S.A.W Ucapkan itu Qadarullah Wa masya'at Fa'alah Itu kalau ada kesulitan Kesulitan Maka si dia ini tadi Sekali lagi saya katakan Berbaik sangkalah Pada Allah Saya mau nanya nih Sama teman semua nih Kira-kira Allah Pernah gak sih Punya rencana jahat Kepada hambanya Pernah gak Kalau Allah gak pernah Punya rencana Mau berbuat jahat Sama kita Apa yang menghalangi Kita husnuzan Sama Allah Jawab Serius Amat sih Coba perhatikan Kalau kita sadar Allah itu Tak pernah punya Rencana jahat Dengan kita Lalu kenapa Coba Kenapa kok kita Selalu sulit Untuk berhusnuzan Pada Allah Apa yang menghalangi Kita Walau gak punya Rencana jahat Kita aja yang Jahat sama Allah Sehingga Jengkel pula Nah ini dijadikan Keburukan buat dia Kenapa Tidak ada balasan Orang yang seuzon Kecuali pasti keburukan Sebagaimana Perasangkannya Buruk Makin buruk Perasangkannya Makin buruk takdirnya Dan semakin terpuruk Saya sering katakan Kata Guru saya katakan Kalau kita Ditimpa musibah Kalau kita Ditimpa kesulitan Hal yang Paling penting Yang harus kita lakukan Adalah Menemukan dosa Yang kita lakukan Karena kesulitan itu Datang buah Dari dosa yang kita lakukan Ma'asobaka min hasanatin Famin Allah Wa ma'asobaka min sayiat Famin nafsi Anisa ayat 7-9 Anisa ayat 111 Juga bilang begitu Wa ma'yaksib isma Fa'innama yaksibuhu Ala nafsi Wa kanallahu aliman hakimah Dosamu itu Menyebabkan Datangnya banyak kesulitan Jadi jangan kira Allah yang berbuat jahat Allah itu Laisa Tantang Sekalipun Menzolimi Habbahnya Tidak Allah tak pernah Zolim Hal itu terjadi Karena memang Biaidikum Ulah kedua tanganmu Bukan Allah Jadi kalau dia orang itu Susah sekali Sampai kepikir Mendoakan pernikahan orang lain Jangan Coba deh Lakukan kayak Ceritanya Salman al-Farisi Dan Abu Darda Kan semua udah paham ceritanya Gimana Salman al-Farisi Dari Persi Kemudian dia Kepingin sekali Sebagai pendatang hijrah Ke Medina Pingin nikah Dengan orang Medina Seneng ada akwat kok Cantik semolohe Eh semolohe Solehah Semolohe Solehah ya semolohe juga mungkin ya Cantik Solehah Udah begitu Dijawil tuh temennya Abu Darda Kau kan orang Medina Tau unggah-ungguhnya Orang Medina Nah bantu saya dong Nembungin dia Ke orang tuanya Mau gak orang tuanya Nikah sama saya Kata si Salman Salman sama Abu Darda Ini dua orang yang Dipersaudarakan oleh Rasul Ketika hijrah Dipersaudarakan mereka berdua Kalau Abdurrahman bin Auf Dengan Sa'ad bin Robi Kan masing-masing Dipersaudarakan Nah Abu Darda Dengan Salman Dipersaudarakan Satu rumah Curhat Abu Darda Sama-sama jumlu kan Abu Darda Tolong dong Ditembung Kamu kan tau Unggah-ungguhnya Gimana tata keramanya Nembung Akhirnya dia datang Ternyata kata ayahnya Apa Maaf Wahai Abu Darda Tidak bermaksud Bagaimana-bagaimana Tapi kami tidak punya Keinginan untuk Menikahkan putri kami Dengan dia Melainkan justru Yang kami harapkan adalah Orang yang datang Yang nembung Maksudnya Ya maksudnya Siapa lagi Gue Ya Allah Siapa lagi Terus Aduh gimana ya Saya belum bisa nerima Malahan malah kebalik Ditembung dia kan Malah dilamar Abu Darda Kalau gitu saya tak Rembuan dulu sama Salman Rembuan sama Salman Salman gimana ya Kenapa Aduh saya harus Nyampaikan berita Ya gimana Kabar baik Kabar duka Gimana ya Saya harus sampaikan Gak apa-apa Sampaikan aja Saya sudah menyampaikan Apa yang hajat-hajat Yang kau inginkan Tapi Kodarullah Ternyata ayahnya Menghendaki putrinya Menikah denganku Maaf Saya sekali Saya tidak bermaksud Pagar makan tanaman Atau nikung Gak ada maksud itu Oh iya Masya Allah Alhamdulillah Wahai sahabatku Akhirnya kau nikah juga Pecah telur Salah satu diantara kita Kan gitu ya Ada yang pecah telur nih Berhasil nikah Gak apa-apa Gak apa-apa Kebetulan saya sudah punya persiapan Saya sudah punya Nyiapin untuk mahar Untuk segala macam Persiapan pesta Udah Sekarang kamu nikah aja dengan dia Saya punya harta Yang telah ku persiapkan Kamu pakai aja Buat kamu nikah Ambil aja buat kau Kalau bisa membalik Perasaan ini begini Ini luar biasa nih Dan kita mesti latihan begini Gak apa-apa Dia ditelikung sama kawan sendiri Berarti dapat pelajaran kita banyak Pelajarannya apa Ini orang ngasih pelajaran buat kita Jadi teman Jangan suka nikung Nah itu pelajaran Makanya Jiwa santri itu tiga Kemana saya sampaikan di Teman-teman daurah nih Jiwa santri itu tiga Apa itu Satu Setiap Tempat dimanapun dia berada Akan dijadikan ruang kelas Buat dia Itu jiwa santri Dimanapun dia berada Tempat dimanapun dia Apa Berada disitu Menjadi ruang kelas Buat dia Dua Dimanapun dia ketemu orang Maka orang itu akan menjadi guru bagi dia Yang ketiga Setiap ketemu kejadian Kejadian itu pasti akan melahirkan ilmu Tidak mungkin tidak Semua akan jadi ilmu Yuktil hikmata maya sya' Wa mayu'tal hikmata Faqadu utia Khirang kathira Wa maya zakaru ila ulul albaq Orang-orang tertentu yang Allah berikan hikmah Pemahaman yang dalam Melihat kejadian dapat ilmu Melihat orang jadi guru buat dia Nah maka dia ketika melihat temannya begini Jadi ilmu Jadi ilmu Jadi ilmu Sudah gitu Ambil ibrah pelajarannya Tidaklah Allah menetapkan sesuatu Pasti Allah bermaksud baik Allah tidak pernah bermaksud jahat Ambil ibrah pelajarannya Ambil ibrah pelajarannya Ambil ibrah pelajarannya